Anas Urban Ningrum mengaku tidak terkejut pasca KPK menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengadaan proyek di Kementerian ESDM. Terdakwa dalam kasus hambalang tersebut justru mengeluarkan pernyataan mengejutkan dan menyebut Jero Wacik terkena karma. Saya tahu Pak Jero dulu di Demokrat termasuk yang mengganggu-ganggu saya. Tapi itu urusan politik Demokrat lah. Ada yang mengatakan nanti pada waktunya Pak Jero itu kena karmanya. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi itu kata orang ya. Buat saya sekali lagi Pak Jero mudah-mudahan sabar, tabah. Saya doakan untuk kuat menghadapi pecobaan ini. Jero Wacik adalah Menteri ketiga dalam Kabinet Indonesia.